Tandanya apa? Tandanya masalahnya sebuah tuntas teman-teman Sangat hemat ya Bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang mati? Eh tunggu 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 Jangan lupa like dan subscribe ya Untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Oke assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Andretatum bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung aja hari saya akan memberikan ilmu Sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi Kipas angin yang mati Kipas angin ini kata si konsumen mati total Bagaimana cara mengatasinya silahkan diperhatikan baik-baik Kitabnya tangan satu Dia ada getaran teman-teman ya Teng tek Teng tek Gak mati total dia ada teng Kayak ada dengungan gitu Pada sekitanya lain dia ada dengungan Bergetar teman-teman ya Teng tek Tapi si apa nih bang Si balingnya gak muter Bagaimana cara mengatasinya perhatikan baik-baik Cabut dapat Cabut Pertama teman-teman ke belakang disini Di belakang sini kan ada banyak-banyak kabel nih Ya Di belakang sini ada banyak kabel Alright Dapat Teman-teman tinggal dibuka baut-baut ini nih ha Baut bagian belakang ini dibuka Dapat Nah kita buka nih Kita buka setelah ini Nah Pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan bang Ya Cek dulu perkabelan Anda harus pastikan Tidak boleh Satupun ada kabel yang putus ya Cek kanan cek kiri Setelah ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi seperti Semula Alright Nah Aman terkendali perkabelan yang ada yang putus Selanjutnya bagaimana Kalau perkabelan tidak ada yang putus Terus teman-teman langsung kesini Kedepan ini bang Nah Dapat Teman-teman dibuka dulu jaringnya nih Nah Dibuka dulu untuk jaring depannya nih Minyak kayak putih bang Andi Minyak kayak putih Nah dibuka jari satu sini Dapat Dibuka untuk pengunci jaringnya nih Nah Pengunci jaringnya nih dibuka teman-teman Nih bang Nah Dibuka jaringnya dahulu Habis itu teman-teman disini nih Diputar Ya Diputar ini ke kanan harus senteng Dan ke kiri juga harus senteng Ya Hukumnya wajib gak bisa ditawar Gak boleh berat Lalu bagaimana masanya kalau berat Nah saya kasih ilmu ya bang ya Ya Saya kasih ilmu nih Kalau misalnya teman-teman Pada saat Anda puter ternyata berat Nih saya kasih ilmu sama Anda Nih kita bongkar dulu Ke kanan ya bang ya Ya Ke kanan atau secara jaring jam Dapat? Ya Nah oke Kita puter dulu seperti ini Bongkar Nah seperti ini Alright kita lepas ini ya bang Balinya Oke Teras banget bang Wah Dapat? Dapat? Kalau misalnya pada saat Ternyata putih ke kanan berat Kemudian ke kiri berat Teman-teman lakukan Jurus minyak kayu putih Nah Pakai jurus minyak kayu putih Cap kaki tiga Seperti ini Tinggal dimasukkan selang seperti ini Ini ada selang sedotan Aqua Glass ya bang Ya Selang sedotan Aqua Glass Masuk seperti ini Nah perhatikan Alright Masukkan selang sedotan Aqua Glass Ke minyak kayu putih Kemudian tinggal ditetesi seperti ini Di dulu seperti ini dikit Nah Tetesi seperti ini Kesini bang Dapat? Dapat? Ditetesin pakai minyak kayu putih Kalau misalnya pada saat anda putih berat Nah seperti ini Nah kemudian tinggal diputer Dato pakai tangan Nah ini harus enteng ya Harus enteng Kanan harus enteng Kiri juga harus enteng Ini hukumnya wajib Gak bisa ditawar ya Teman-teman Ini hukumnya wajib Gak bisa ditawar Harus enteng dia Oke Kita buka untuk Pengunci jaringnya kita buka Dapat? Nah pengunci jaringnya kita buka nih Nah buka aja deh Dapat? Dapat Alright Nah buka Kemudian teman-teman tinggal dibuka Area belakangnya nih ha Ini area belakangnya dibuka Di bagian contong belakang Atau congor belakangnya nih Teman-teman buka Nah seperti ini Oke Buka Nah seperti ini Nah kita coba colokin Soalnya ini udah kita kasih minyak air putih Kalau masih berat Kita lakukan jurus Ribuan pedang Satu dua tiga colok Dapat? Ya Colok gede ya kita bisa ke-1 nah dia geter Bang Bang geterno nah cabut dapat ini poin enteng udah dapet teman dah ya poin entengnya udah dapet artinya apa artinya ini dinamonya udah enteng lahernya udah bagus lahernya bagus tapi kalau masih dia bergetar juga masih dia nggak muter teman-teman ganti ganti Bang ini nah nih namanya apa namanya adalah kapasitor ya namanya apa namanya adalah kapasitor Oke alat ini yang sering sekali bermasalah terkait dengan kelipas angin anda berdengung dan dia nggak muter kita akan ganti banget nih Oke nah disini ada dua kabel teman-teman teman-teman tinggal dilepas dua kabel ini ha nah 2 kali lepas kemudian kita tinggal ganti dengan kapasitor yang baru ya kita tinggal pasang mah nah pertanyaan seperti ini kalau misalnya masanya bolak-balik boleh nggak masandai ketuker ya bolak-balik pun tidak apa-apa teman-teman ya kita pasang bolak-balik pun tidak apa-apa all right pasang dapat nah kita tinggal pasang seperti ini ini kita buka yang baut yang lama kita buka aja deh ke kiri ya atau berlawanan arah jarum jam Nah seperti ini sekarang kita akan tes Bang apakah setelah kita ganti barang yang namanya capacitor ini kipas anginis sudah berputar apa tidak perhatikan baik-baik perhatikan baik-baik 1 2 3 colok dapat kolok kita pencet angka satu all right muter ya teman-teman kita pencet angka dua wei mantap tiga nah ini satu dua tiga seperti ini all right dapat nah mantap putih lagi sudah muter temen-temen ya sudah mantap cabut tandanya apa tandanya maslanda sudah tuntas temen-temen sangat hemat ya Oh iya berapa ini namanya adalah kapasitor harganya berapa harganya ribuan perak ribuan perak nggak nyampe 10.000 temen-temen ini harganya cuma ribuan perak ribuan perak kipas angin mati beres ribuan perak kipas angin mati tuntas temen-temen buat temen-temen yang ingin tahu bengkernya tatum ketika di Google map andre tatum